Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk maju ke arah meja pertanyaan. Untuk calon bupati, silakan mengambil bola di dalam fissball. Langsung ditunjukkan ke tengah. Huruf B, baik silakan kembalikan bola ke dalam fissball. Bapak calon wakil bupati, silakan memilih amplop huruf B di sini. Baik, saya terima. Terima kasih, silakan kembali berdiri di podium. Huruf B, masih tersegel. Kita mulai. Kabupaten Mimika merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di tanah Papua. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika. Pertanyaannya, program strategis apa yang Paslon buat sehingga proses pemerataan pembangunan boleh terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Mimika? Waktu menjawab dua menit, silakan. Kabupaten Mimika salah satu kabupaten yang APBD-nya cukup tinggi, yang kita semua tahu mendekati 7, lebih sekian triliun. Dana itu bisa dipakai untuk pengembangan ekonomi dalam hal ini adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga sektor-sektor lain. Dengan memperdayakan masyarakat, masyarakat petani dari berbagai daerah yang datang di Timika melalui penyeluan-penyeluan. Kenapa mereka menjadi sektor, menjadi perhatian utama karena rata-rata masyarakat Kabupaten Mimika yang datang dari berbagai daerah itu rata-rata di bawah garis kemiskinan. Dan menumpuk di kota, menimbulkan pengangguran sehingga sektor itu menjadi utama melalui pelatihan-pelatihan, melalui mitra kerjasama dengan pergeruan tinggi seperti Unipa dan juga yang lain-lain, Uncen. Dan kita bisa menjadi kerjasama untuk membina para petani-petani untuk menjadi petani unggulan yang akan memproduksikan hasil-hasilnya dan dibisa jual ke perusahaan-perusahaan yang ada. Dan strategi kami yang tepat bahwa dengan dana yang besar itu kita harus kembalikan untuk mengembalikan pendapatan asli daerah. Kita meningkatkan program-program kegiatan yang kemudian meningkatkan ekosistem kita untuk meningkatkan PDRB kita dan kemudian bisa memberikan manfaat dan meningkatkan pendapatan asli daerah semakin tinggi. Dan kita wajib menggunakan dana kita yang besar ini secara terstruktur untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan prioritas. Ini penting demi masyarakat yang ada tersebar sampai di kampung dan di kampung. Waktunya habis, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih.